Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya juga Nah guys, alur cerita sinetron ini menjadi lebih seru dan semakin menegangkan Pasalnya, Dewa dan Nana sedang melakukan bulan madu di resort Buana bersama keluarganya Pada episode sebelumnya, Dewa dan Nana yang ingin melakukan hubungan suami istri merasa gugup Keduanya tidak berani untuk saling memulai Apalagi Dewa yang selalu mengulur waktunya saat melakukan hal tersebut Yang pada akhirnya Dewa mengajak Nana keluar resort dan jalan-jalan Pada saat berduaan, tiba-tiba Dewa mendengar suara wanita yang pernah didengarnya Namun saat dicari di sekitar tersebut, tidak ada siapa-siapa Nah guys, ternyata suara itu berasal dari suara Clara Diketahui Clara menyusul Dewa ke resort Buana karena masih penasaran dengan kematian Claudia yang sebenarnya Di adegan lainnya, Alia yang sudah sadar dari pingsannya melihat Dewa dan Nana sedang bermesraan Hendak menghampiri mereka Namun tindakan itu dicegah oleh Fasya Fasya tidak ingin kebahagiaan Nana diganggu oleh siapapun termasuk oleh Alia Nah guys, kembali lagi ke Dewa dan Nana yang ingin melakukan kewajibannya sebagai suami istri Mereka menjadi panik saat berada di kamar dan keduanya selalu bergantian pergi ke kamar mandi Hingga akhirnya Dewa ketiduran Sayang sekali, pada adegan ini para penggemar setiap buku harian seorang istri cukup dibuat kecewa Namun meskipun begitu, pada episode kali ini banyak adegan-adegan romantis yang disuguhkan Dewa dan Nana Di adegan selanjutnya, terlihat suasana menjadi canggung ketika Alia hadir Terutama Mama Farah yang sinis langsung menyuruh Alia segera pulang dari resort Namun Alia berkata jika dirinya ada urusan dengan Dewa terkait perusahaan Buana Pada episode mendatang, Fasya dikagetkan dengan serangan pereman anak buah Kevin Yang menyamar sebagai petugas kebersihan Dan ternyata anak buah Kevin yang dipimpin oleh Tony sudah menyusup ke resort keluarga Buana Fasya mau tidak mau harus melawannya Di sisi lain, Dewa yang sedang bersama Alia mendengar suara ribut Dewa pun langsung meninggalkan Alia dan segera menghampiri suara keributan tersebut Sehingga Dewa dan Fasya akan melawan pereman tersebut Tidak lupa juga dengan kehadiran Clara yang sudah di resort keluarga Buana Dan mau menemui keluarga Buana menjadi terkejut Terlebih Dewa dan Ana Dalam benak hati Alia, rencananya berhasil untuk membuat Dewa dan Clara bertemu Sehingga Dewa akan teringat kembali kepada Claudia dan mulai bimbang mengenai perasaannya Bagaimana kelanjutan kisah mereka? Jangan lupa saksikan terus sinetra buku harian seorang istri Pukul 18.20 waktu Indonesia bagian barat Hanya di SCTV Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh